Nah proses selanjutnya adalah Kalau tadi adalah mencetak Kita buat cetakan Kemudian kita develop Kalau ini Apa enaknya Ini seperti cetakan Anda membuat kue Kue bolu Pakai cetakan Membuat lapisan tipis Kemudian anda cetak menjadi bentuk bintang Bentuk bunga Ini juga sama Kita sebut sebagai nanoimprint litografi Prosesnya sama litografi itu adalah transfer pola Pola dari cetakan Kedalam pola dari Substrate Artinya bagaimana pola di dalam cetakan itu Bisa tertransfer ke dalam substrat Tapi dalam hal ini Kita buat saja cetakannya dulu Cetakannya kita buat Kemudian kita tekan Kedalam lapisan tipis Nah ini kita sebut prosesnya Nanoimprint litografi Kita imprintkan Kita emboskan ke dalam Materialnya Oke NIL atau nanoimprint litografi Adalah proses membuat struktur nano Dengan cara memindahkan pola Perguruan nano Dari cetakan Stem ke substrat Proses ini Umumnya digunakan pada Substrat yang lunak Kalau substratnya Kalau substratnya tidak bisa Dicetak Ya tidak bisa Anda mau mencetak roti Cetakan roti dengan Anda ingin membuat Adonan rotinya Harus masih Empuk Supaya bisa dicetak Ya sama juga Ini juga Film yang akan dicetak Harus lunak Kalau tidak pas lunak Kalau tidak lunak Dipanaskan Supaya melunak Nah ini makanya Hanya bisa dipakai untuk Polimer Atau bahan organik Atau silikon Silikon Siloksan maksudnya S-I-O-S-I-O Nah ini kita sebut prosesnya Sebagai nanoimprint litografi Ini contohnya Struktur nanonya Ini hingga 100 nanometer Atau 200 nanometer Dan sebagainya Oke Nah ini Ketika dibandingkan film Sifatnya berubah Oke Nah ini kristalinya Lebih bagus Dan Apa Anda bisa baca Lebih lanjut di Paper ini Yang kita citasi Oke Itu kita sebut sebagai Nanoimprint litografi Oke Berarti ini masih jenis litografi ya Litografi itu kan Memindah pula Kalau ini litografi Kemudian diikuti etching Ini juga ada litografi Dengan cara imprin Ada satu lagi Litografi Dengan cara menulis Jadi ini langsung Ditulis Kita menulisnya menggunakan Elektron beam Kita sebut sebagai E-beam litografi Sehingga tanya EBL EBL memanfaatkan Berkas elektron Untuk membuat pula Atau struktur pada material Secara langsung Ini umumnya digunakan Untuk membuat Template pada proses MIL Jadi misalnya saya mempunyai Seperti ini Berkas elektron tadi Seperti yang di awal tadi Ini kita menggunakan Kalau ini laser Laser kan foton Kalau ini berkasnya elektron Oke Elektron digunakan Untuk membuat Ini awalnya adalah Bisa tipis Kemudian yang Selainnya kita bombardir Dengan elektron Sehingga ini hilang Ya kecuali Bagian yang tidak terbombardir Ya kecuali ini Oke Ini kan menjadi Sebuah Pola-pola tertentu Oke Kita bisa menulis Untuk macam-macam Mau buat kotak Mau buat pola love Sarangyo Atau pola lain-lain Bisa Ya Ini bagaimana Membuat pola tertentu Ya Ini kita bisa Menggunakan Masker Atau aperitur Ya Misalnya seperti ini Berkas elektron Kita sinarkan Kedalam masker Maka Hanya pola Yang didalam masker Yang akan tergambar Di permukaan Contoh Membuat huruf Atau struktur tertentu Juga Bisa digunakan Seperti itu Oke Nah ini Sangat efektif Keterlintiannya Hingga nanometer 1 nanometer Mungkin 0, sekian nanometer Bisa dipolah Ya Akan tetapi Kelemahannya apa Kira-kira Ya Karena menulisnya secara satu persatu Ini prosesnya lama ya Jadi untuk membuat 1 cm persegi Akan perlu waktu Berjam-jam Bahkan berhari-hari Ya Karena gerakannya ini kan Sangat Pelan sekali ya Ukurannya nanometer Untuk mencapai ukuran Sentimeter Perlu berapa kali ya Maka Ini umumnya Proses EPL ini Tidak digunakan Untuk membuat Nanomaterialnya Secara langsung Tetapi Digunakan untuk Membuat template Jadi satu template Jadi template ini Bisa kita pakai Untuk membuat Nanomaterial yang lain Contohnya Membuat template Pada untuk Proses Nanoimprint Litografi Jadi ini moldnya Atau Templatenya itu Dibuat dengan cara Elektron beam Litografi Ya Nah itu Merikas beberapa Metode Yang bisa kita gunakan Secara Secara Untuk membentuk Nanomaterial Dengan proses Top down Dari ukuran yang besar Kemudian kita Jadikan ukurannya Menjadi Kecil Tadi ball milling Kita sudah bahas Extruse Grinding Juga masuk Ball milling Extruse juga Ablasi laser Kemudian sintesis Berbasis Up discharge Kemudian Edging Dan Litografi Itu adalah Metode Top down Dari material Yang ukurannya Lebih besar Dari nanometer Kita perkecil 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 Ukurannya Hingga Ukurannya Nanometer Oke Nah kebalikannya Ada metode Bottom up Dari partikel Partikel Yang ukurannya Sangat kecil Ukuran atom Dan molekul Kita susun Kita susun Secara sistematis Hingga Membentuk Sebuah struktur Berukuran Nanometer Ya Ini insya Allah akan kita bahas Di pertemuan Selanjutnya Oke Mudah-mudahan Yang saya sampaikan Bisa dipahami Kalau tidak dipahami Ini saya rekam Supaya Anda bisa Mempelajarinya Lagi Kalau ada hal-hal yang belum Jelas Oke Ada pertanyaan? Sebenarnya tidak ada ya Kalau tidak ada Kita bisa cukupkan Pertemuannya Kita tutup dengan Hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati